Amerika Serikat disebut sedang berusaha mempengaruhi negara-negara Eropa yang netral terhadap perang di Ukraina. Diungkapkan Amerika Serikat mendesak mereka untuk memasak senjata ke Ukraina. Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret, hal itu dibeberkan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Ia menyebut negara yang dipengaruhi Amerika Serikat adalah Swiss. Jurubicara mengatakan Duta Besar Amerika Serikat untuk Swiss tampaknya memeras pemerintah Swiss. Ia menguak gerak-gerik Amerika Serikat berusaha untuk membuat Swiss mencabut larangan ekspor kembali senjatanya. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengomentari pernyataan baru-baru ini yang dibuat oleh utusan Amerika Serikat itu, Stuart Miller. Yakni Miller menyebut Burke tidak dalam posisi untuk menjaga kenetralan atas konflik di Ukraina. Ia menghubungkannya dengan penurunan harga saham kredit Swiss minggu ini, sebuah lembaga keuangan terkemuka di Swiss. Zakharova menilai pernyataan seperti itu tampak seperti pemberasan langsung, mengingat bank Swiss terbesar kedua jatuh tepat setelah tiga bank Amerika Serikat Bangrut. Zakharova menerangkan inti dari pesan Miller, tampak seperti jatuhkan netralitas dan mulai mengirim senjata ke rezim Kiev. Sebagaimana diketahui, Miller menyatakan bahwa Swiss berada dalam krisis terburuk sejak Perang Dunia Kedua dan dihadapkan pada arti netralitas. Meskipun Washington menghormati kebijakan Byrne untuk tidak menjual senjata ke zona perang. Sebagai informasi, Presiden Swiss Alain Berset awal bulan ini mencegah pengiriman senjata buatan Swiss ke Ukraina, termasuk oleh negara lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!